Salam saudara, selamat pagi bersama dengan saya Melky. Sebelum saya bawa renungan pada pagi hari ini, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Bapak kami yang surga, terima kasih Tuhan jika kami pada pagi hari ini boleh bangun, boleh mengiru udara karena kemurahanmu, karena kebaikanmu Tuhan. Tetap kami minta proteksimu Tuhan kepada kami semua, terutama kepada orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang bagi dokter, bagi perawat dan juga untuk pekerja untuk jaga kebersihan maupun yang mengatur semua di rumah sakit Bapak. Mereka mempertahankan, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk menolong sesama Bapak. Juga kami berdoa untuk yang bekerja di groseri yang harus mereka tetap membuka toko mereka, membuka usaha mereka Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami. Kau jaga proteksimu Tuhan untuk kasih-kasih melayani, untuk penjaga-penjaga untuk semuanya Bapak. Kami minta Tuhan, juga pada hari ini kami minta proteksimu sepanjang hidup kami untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk suami kami, untuk keluarga kami Tuhan, yang dekat maupun yang jauh. Biar kami serahkan hidup kami dalam tanganmu, karena hidup itu adalah kesempatan. terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau sungguh baik. Dalam namanya, setiap syukur. Amin. Sedara, pada hari ini saya mau mengajak kita semua mengangkat satu pujian dari Hillsong tentang King of Kings. Ini satu pujian yang bagus. Kita mau Praise God, memuji Tuhan. The darkness We were waiting Without hope Without light Forever You came running There was mercy In your eyes To feel The law and prophets To feel Come the world From there on Endless glory Through the candle In the dark King of Kings Praise the Father Praise the Son Praise the Holy Three in one God of glory Majesty Praise forever To the kings Of kings Yes, Lord Praise the Lord The king of kings You are above Of everything I am I am to Reconcer to the lost To redeem The whole creation You did not Dispice the cross For even In your suffering You saw Do the other Sides For we have Suspension Jesus For our sakes You'll die Praise God Praise the Father Praise the Son Praise the Son Praise Holy Spirit Three in one God of glory Majesty Praise forever To the king of kings Yes 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 In the morning That you rose All of heaven Hell Its brain Till that stone Was moved For good For the lamb Had conquered the end And the dead rose from their tombs And the angels stood in awe Of the home will come To the father of his soul As he was born Then the spirit lit the flame Now this gospel truth of old Sword not kneel, sword not twain By his blood and his name In his freedom I am free For the love of Jesus Christ Who has reserved me Yes Praise the Father Praise the Son Praise the Spirit Three in one God of glory Majesty Praise forever to the kings of kings Praise forever to the king of kings Yes Lord Yes Thank you Praise to the Lord for the kings of kings Because he is the king of kings Even though Korah He is above them He is the king for everything Hari ini saya ingin memberikan teman-teman tentang kebodohan yang melekat Terambal dari Amsal 27 ayat 22 yang berbunyi Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung Dengan alu bersama-sama gandum Kebodohannya Tidak akan lenyap Daripadanya Nah Kebodohan adalah perkara yang sulit Ditenyakan Ditenyakan Dari dalam diri seseorang Itulah yang Hendak disampaikan oleh Nas Akitab Renungan kita hari pada hari ini Nah Sebelum orang itu sendiri menyadari Akan kebodohannya Lalu Melakukan sesuatu untuk mengatasi hal itu Maka Tidak akan ada perubahan sama sekali Artinya Tidak ada orang yang bodoh Selama mau belajar Dan mau berubah Nah Dengan situasi Seperti sekarang ini Mau tidak mau Kita harus beradaptasi Dan mau melakukan sesuatu yang mungkin Belum pernah kita lakukan Kerja dari rumah Ibadah online Diam di rumah beberapa hari Beberapa minggu Bahkan bisa berbulan-bulan Jadilah bijak Jangan bebal Nah Saatnya kita memperbaiki Hal yang buruk Dan berubah Untuk sesuatu yang Menyenangkan hati Tuhan Mari Kita bersama-sama melakukan Perubahan Ya bisa dengan cara Diam di rumah Tetap aktif Dan jaga kesehatan Untuk kebaikan bersama Serta lebih dekat Dengan keluarga Dengan anak Dengan suami Dengan istri Dan terlebih dengan Tuhan Saya mengucapkan salam hari minggu Tuhan memberkati Tuhan memberkati juga untuk Bu Linda Kasim Untuk Simi Suki Kif Oma Melani Jane Catherine Dan juga Bu Di Ruslan Serta Lea Arema Untuk Meja Aja Dan juga Nium Marini Serta Bibi Salim Biar Untuk Lea Arema Biar cepat sembuh Tuhan memberkati Tuhan menyembuhkan Dan juga untuk Bu Ria Untuk Bu Untuk Bu Untuk Bu Untuk Omanya Belahan Selain 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 Stik Folly Dari Proverbs 27 22 Selain Selain Seperti Grain You Should Pound A fool In a mortar With a pestle Yet Will not His Fulishness Depart From him Fulishness Is a Case That Is Difficult To Get rid Of Someone Somebody That is What The Reflective Text Is About To Say Today Before The person Himself Is Aware Of His Foolishness Then There's Something To Overcome It Then There Will Be No Chance At All This Means That No One Is Foolish As Long As They Want To Learn And Want To Change With Situation Like Now We In A Free Table Have To Adapt And Want To Do Something That Maybe We Have Never Done Walk From Home Worship Online Stay Home For A Few Days Maybe A Few Weeks Or Even A Few Month Be Wise Don't Be Unaware It's Time We Fix The Bad Thing And Change For Some Things That Precious God Let Us Make A Change Together Stay At Home Stay Active And Maintain Heart For The Common Good And To Close To The Family Members And God And I Want to Say Happy Sunday And God Bless Juga Memberkati Untuk Cipoye Lu Dan Juga Untuk Ate Safedra Dan Juga Untuk Pak Tony Tiko Lu Dan Bu Christy Liu Biara Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Jangan Lupa Sebentar Jam 10 Waktu Amerika Eastern Atau Kanada Kita Akan Mengadakan Online Service Bersama Whitehall Men on the Church Yang Akan Memberikan Firman Tuhan Pada Hari Ini Adalah Pasur Ros Biar Tuhan Memberkati Kita Semua Stay Home Stay Healthy And Still Enjoy Our Life God Bless You All